Percaya dalam nama Yes berkata, Amen Saya siapkan bahan bawa saudara Karena saya pikir yang saya akan bagikan cukup panjang Jadi kalau saudara gak ada bulpen, saudara bisa pinjam ketangganya Kasih dia simen yang terbaik Saya akan dengan rela hati memberikan bulpennya Tapi tolong jangan dibawa pulang Di kembalikan selain pagi Oke, sekarang kita mulai Saya kasih judul sharing saya siang hari ini Judulnya The Art of Leadership Ini dalam buka pemimpinan Nah, 2 Samuel 18 Ayat yang ke-18 Ini ayat yang di dasar buat saya sharing siang hari ini Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan baginya sendiri tubuh Yang sekarang ada di lembah raja Sebab katanya Aku tidak ada anak laki-laki Untuk melanjutkan ingatan pada namaku Dan ia telah menamai Tuguh itu menurut namanya sendiri Sebab itu Sampai hari ini Tuguh itu dinamai orang Tuguh peringatan Absalom Absalom Tidak ada lagi orang yang meneruskan warisan yang dia punya Sampai-sampai Sampai-sampai Waktu dia membangun Tuguh Dia membangun Tuguhnya sendiri Dengan namanya sendiri Bukan karena Absalom Tidak punya anak Absalom punya 3 anak 2 anak laki-laki 1 anak perempuan Tapi hari ini kita belajar Kegagalan Absalom Memberikan warisan Nilai kemimpinan Membuat dia mati Dengan cara yang menyedihkan Mari coba kita pikir baik-baik Apa yang ingin kita wariskan Setelah kemimpinan kita selesai Jika kita ingin benar-benar Menjadi pemimpin yang memiliki makna Dengar Engkau harus tahu warisan apa Yang sedang engkau hidupi Engkau harus tahu Warisan apa yang akan engkau bagikan Engkau harus tahu Kepada siapa warisan akan engkau berikan Karena seorang pemimpin Diukur dari siapa yang menjadi suksesinya So that's why Dalam kemimpinan Sangat penting Bukan apa yang engkau bangun Tetapi siapa yang engkau bangun Itu yang menentukan nilai kepemimpinan Tapi saya mengerti sekali Sebagai gereja yang bertumbuh Kita mengalami tiga masalah Ada di teks Kita bisa catat Yang pertama Seringkali gembala kelelahan Yang kedua Kebutuhan seringkali tidak terpenuhi Yang ketiga Gembala mengabaikan tugas Hal yang paling penting Yaitu berdoa Dan mempelajari firman Tuhan Setiap gereja yang sedang bertumbuh Selalu kelelahan Bahkan banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi Bahkan mereka mengabaikan tugas rohani So that's why Mereka tidak punya orang Siapa yang akan mewariskan Nilai hidup Di dalam kepemimpinan mereka Dan hari ini kau perlu tahu bahwa Era kepemimpinan sekarang Berbeda Dari tahun 80-an 90-an Bahkan tahun 2000-an Era kepemimpinan hari ini Era seperti ini Engkau perlu mengembangkan setiap orang Menjadi pemimpin Coba perhatikan Pada tahap mana Proses pengembangan Kehidupan pelayanan kita Yang pertama Apakah pada tahap Pengembangan diri kita sendiri Orang seperti ini Ikut conference sendirian Dan gak bawa anak-anak rohani Yang kedua Apakah pada tahap Pengembangan tim kita sendiri Ini yang saya mau dorong Mari Belajar ke Pengembangan Para pemimpin Nanti si di rumah Apakah jawabannya tidak pernah Jarang Atau sering Saya mau encourage Setiap pemimpin Harus berfokus pada Kepemimpinan tim Karena seberapa cepat Engkau akan bergerak Tergantung dari Seberapa banyak Pemimpin bersabar dengan engkau Sudah sesuai Mengapa Kepemimpinan penting Yang pertama Karena akan ada Pelipat gandaan waktu Yang kedua Akan ada Percepatan hasil Yang ketiga Akan ada Perpanjangan waktu Hari ini Saya ada di Jakarta Tapi bukan berarti Pergerakan di Bandung Berhenti Di Bandung Tetap bergerak Semua scale group Tetap berjalan Semua hal tetap berjalan Why? Karena saya punya banyak Pemimpin di kota Bandung Sudah sesuai Pemimpinan sangat penting Akan terjadi Pelipat gandaan waktu Waktu saya Hanya 24 jam Tapi kalau saya bisa menghasilkan 5 orang kayak saya Waktu saya 5 kali 24 jam Bahkan hasilnya Akan mengalami Percepatan Kalau satu orang saya Menghasilkan 25 orang Akan menjadi 100 orang Bahkan akan ada Perpanjangan waktu So, dia selalu Saya ngomong gini God's movement Itu seperti Perlombang lari Estafet Bukan lari Maraton So, saya harus tahu Siapa pelari Keduamu Ketigamu Dan keempatmu Pertanyaan waktu Denungkan Jangan disini 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 Di rumah Warisan seperti apa Yang kita ingin berikan Denungkan Jawabnya di rumah Yang kedua Kepada siapa Kita akan berinvestasi Agar mereka Meneruskan Warisan Sebenarnya Warisan apa yang Sedang kau hidupi Yang kedua Kepada siapa Aku akan wariskan Dengan hidupmu Karena Seperti ini Yang membuat Pelipat gandaan Bukanlah ketika Kita Meningkatkan Kinerja Dan produktivitas Yang meningkatkan Atau membuat Pelipat gandaan Adalah ketika Kita berhasil Mengembangkan Orang lain Menjadi seorang Pemimpin Kita akan membuat Kerjamu Berlipat kali ganda Sedesua yang saya suka Buatnya Chris Durso The greatest Contribution To the kingdom Will not be Discernment you preach But the discipleship Your life Sebabnya Distribusi terbesar Dalam kerjaan sorga Bukan seberapa Bagus Okba yang kita persiapkan Tetapi Berapa banyak Seberapa kualitas Anak-anak rohani Yang kita Bangkitkan Yang bercakapkan Amin So that's why Ada enam hal yang Bertahun-tahun saya hidupi Kesehatan saudara Membuat pelipat gandaan Karena membangkitkan Seorang pemimpin Yang pertama Adalah teaching Pengajaran Saya bersih bahwa Educating Believer To minister Yang menarik Saya catat Semua murid-muridnya Yesus Matinya Hampir sama Kayak Yesus Semua mati Jadi korban Buat sebuah Movement Dari Matius Markus Bahkan sampai Paulus Semua matinya Enggak ada yang Enggak enak Nah tenang Pasti mati enak Tapi saya percaya Karena ini yang Yesus Ajarkan Nilai yang Yesus Ajarkan Buat mereka Itu sebabnya Dan waktu yang Allah Terdapat informasi Ada satu orang Anak pasti Dia meninggal Karena setiap hari Makan Indomie Tidak minuman Tidak sehat Mati Tidak usia muda Jadi apa yang kita berikan Pada anak rohani Akan menentukan Mereka Jadi apa Akan menentukan mereka Seperti apa Sudah selesai Coba cek Tema apakah Yang selama ini Sering kita ajarkan Kepada Anak-anak rohani kita Ketika proses Pemuridan Sebutkan Tiga Tema Yang paling sering Diajarkan Jawabnya nanti Jawab di rumah aja Karena jawaban Saudara Akan menentukan Seperti apa Anak saudara Jadi Anak saudara Akan persis Seperti apa Yang saudara Kasih makan buat dia Kalau mau Kasih makan Radikal Dia pasti Jadi orang radikal Tapi kalau mau Kasih makan Yang suam-suam Dia akan Jadi orang yang Suam-suam Karena seperti apa Anak rohanimu Pertis seperti Apa yang kau Berikan dia makan Kalau saya satu Ayatnya ke-28 Sampai ke-29 Iyalah yang kami Beritakan Apabila tiap-tiap orang Kami nasihati Dan tiap-tiap orang Kami ajar Dalam segala hikmat Untuk memimpin Tiap-tiap orang Kepada kesempurnaan Dalam Kristus Itulah yang Kusahakan Dan kupergumulkan Dengan segala tenaga Sesuai dengan Kuasanya Yang bekerja Dengan kuat Di dalam Aku Mari ajarkan Yesus Dengan kepenuhan Dengan holistik Ada banyak kali Kita mengajarkan Yesus Setengah Yesus baik Yesus membuat Ujijak Yesus Mengasihimu Ajarkan pada Anak rohani Bahwa Yesus Matinya disalim Yesus mati Jadi korban Yesus Menyerahkan nyawanya Mensempurnakan Pengajaran kita Sampai pengajaran kita Menjadi Hyukur Pengajaran Soalnya Yang Bicara soal korban Nah Di dalam Pemuridan Terdapat Pengajaran yang kuat Dan saya Percaya Pengajaran yang kuat Yang pertama Akan menambahkan Nilai hidup Yang kedua Pengajaran yang kuat Pasti Mengubah Sikap hidup Yang ketiga Pengajaran yang kuat Mengembangkan Karakter hidup Setiap memimpin Engkau perlu Kuatkan karakter Supaya ketika Sesuatu yang besar Tuhan percayakan Dia enggak robo Kenapa ada banyak Memimpin yang baru Bonca Dalam uang Dalam ukses Dalam kuasa Biasanya Karena karakter mereka Engkau kuat Pengajaran yang kuat Akan membentuk Karakter yang kuat Sudah sesuka Kuat dari Erberna We study the bible To build in our heart The character of God So it might We express In our wisdom And choices Kita belajar Alkitab Untuk membangun Dramatik kita Gaya hidup Dan karakter Tuhan Sehingga terpancar Dalam fikmat Dan pilihan Pilihan yang kita buat Karena pertama Coba ingat Sama satu tahun ini Pengajaran apa Yang paling kita Seringikan Pada anak-anak Yang kedua Prayer Estadisi Estadisi Ini menarik Sebelum Yesus Memilih Menurut muridnya Yang Yesus Lakukan Adalah Berdoa Bahkan di Lukas 6 Katulis katakan Pada waktu itu Pergilah Yesus Ke buku Untuk berdoa Dan semalam-laman Ia berdoa Kepada alam Matos 1 35 Pagi-pagi benar Waktu hari Masih gelap Ia bangun Dan pergi keluar Ia pergi Ke tempat yang sunyi Berdoa Di sana Why? Kita perlu Refleesion Injilnya tetap sama Gak berubah Cuman packaging Akan selalu berubah Kita bisa Inline Dengan generasi Bahkan saya suka Seruannya Musa Keluaran 33 Dan 15 Berkatlah Musa Kepadanya Jika engkau sendiri Tidak memimpin kami Janganlah suruh kami Berangkat Dari sini Para pemimpin Coba informasi Mana waktu yang lebih banyak Kita pakai Buat rapat program Atau kita pakai Buat berdoa Mana waktu yang lebih banyak Kita pakai Untuk berdoa Untuk anak-anak rohani kita Atau kita pakai Buat rapat-rapat yang lain Kita perlu meyakin Bahwa rahasia Kegagalan Pertumbuhan gereja Ada karena Kegagalan Dalam berdoa Seorang pemimpin Berapa banyak waktu Yang kita pakai Untuk mendoakan Anak rohani yang Tuhan percayakan Dalam kita Dalam satu hari Why? Karena waktu gereja Semakin membesar Biasanya katakan seperti ini Bancangkanlah kuat Patok-patok Kayak mamu Mungkin yang biasa Patoknya seperti ini Karena membesar Akan semakin luas Nah Karena semakin luas Wajar Saya dan anak rohani saya Jadi jarang bertemu Karena jumat makin besar Tapi apa yang membuat Tetap terikat Sabda yang lain Di dalam doa Doa membuat saya Dengan anak rohani saya Tetap kuat Dan satu hubungan Gak terpisahkan oleh Banyak hal yang terjadi Karena Kemah jaman dulu Kalau waktu Talinya panjang Kedang aku udah lewat Kedang orang lewat Kalau aku udah lewat Ikatannya gak kuat Rempoh kumun Roboh tendang Sedia sesuai Bangun ikatan yang kuat Di dalam roh Kalau aku kuat di dalam roh Pasti kuat di dalam jasmani Yang bersaya katakan Amin Hal yang ketiga Building Resency Making a breath Into your heart Membuat jembatan Masuk ke dalam Hati mereka Saya temukan bahwa Hubungan Adalah sifat Bapak Bahkan hubungan Akan menyatakan Bapak Bahkan seorang Tunggu dan dewasa Dilihat dari Kemampuannya Kemahirannya Membangun Sebuah hubungan Bahkan ini Yang saya percaya Alat Importasi Yang paling hebat Dijaga Ternyata ini Adalah Hubungan Sudah lihat Kalau sudah pergi Ke salon yang Salonnya Ada gemulai Ada gemulai Ada gemulai Itu yang Yang dipotong Rambutnya Kalau sering Kesitu Lama-lama Diubahkan Karena Sering bertumpu Mungkin yang pertama Yang dipotongnya Saya Tampang kayak begini Sering kesana Bergaudan mereka Ingat Hubungan Alat importasi Yang paling hebat Dijaga teraya ini Tampang boleh begini Karena sering bergaudan Mereka Apa kabar Apa kabar Segala Sesuatu Yang hidup Pasti Karena Ada hubungan Pembapakan Yang hidup Pasti Karena Hubungan Sehat Yang hidup Pasti Karena Ada hubungan Kehidupan Dibangun Atas Dasar Atmosfer Hubungan Saya buat Selamat menikmati